Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Umi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Kita ketemu di MTSN 1 Kota Malang Kita coba sharing Tentang seputar olimpiade Di MTSN 1 Kota Malang Kita berbagi pengalaman Mungkin jenengan Di MTSN 2 Kota Blitar Apa yang bisa diambil Di MTSN kami Mengawali perbincangan kita Belulu Perlu kami sampaikan Tentang kelas olimpiade Yang kami adakan di MTSN 2 Kota Blitar Jadi kelas olimpiade MTSN 2 Kota Blitar Itu masih baru Masih sangat baru Jadi menginjak tahun ketiga Masih bayi Jadi kita belum pernah meluluskan anak-anak olimpiade Jadi dari waktu ke waktu Kita itu selalu mengevaluasi Dan mengevaluasi Tentang segala kegiatan yang Telah dilakukan oleh kelas olimpiade Jadi berawal Mungkin dari evaluasi produk yang Sekarang mungkin kita hasilkan Itu kok banyak sekali Anak-anak kenapa ya Kok prestasinya Enggak begitu menonjol Dan seterusnya Anak-anak kurang bergairah Dalam berprestasi Itu mungkin Ya terus kami pelajari Belulu Seperti itu Kita mulai mungkin dari Pada awal PPDB Setelah kami sampaikan tadi Belulu Jadi kadang inputnya Input dari anak olimpi Itu tidak semuanya Anak-anak yang Pul berprestasi Seperti yang kita inginkan Mungkin seperti itu Jadi lebih Pada banyak faktor dari luar Mungkin dorongan orang tua Dan seterusnya Jadi modal awal dari anak Anaknya mampu Tapi orang tua gak support Terus ada anaknya yang gak terlalu mampu Tapi orang tuanya itu Mopet pukul Sampai ada cerita kemarin Bu Luluk Dari PPDB kemarin itu Saking ngebetnya Kan anaknya Setelah seleksi itu Gak diterima Nah gak diterima itu loh Orang tuanya itu Mencari sekolah lain Oh gitu Ini protes Kenapa Anak saya itu gak bisa Masuk olimpi Padahal dari SD itu Sudah terbiasa Begitu Awalnya seperti itu Terus Dari seleksi Seleksi itu Kemarin kita ambil 100 anak Dari 100 anak Itu karena keterbatasan Dari kelas yang kita punya Kelas olimpi itu Kita hanya ambil Satu kelas Satu kelas itu Setiap jenjangnya Sekitar 36 anak Nah dari 36 anak itu Kita gak menyeleksi lagi Karena stoknya Jadi seleksi Diubah Diubah sistem seleksinya Berarti harus diubah Kita nyari Jadi hasil tes BPDB Kita nyari Siswa Maksudnya kita petani Oh mana yang berprestasi Nah itu Akan jadi tujuan kita Jadi harus kita Benar-benar yang milah-milah Jangan ditawarkan dulu Nah kita ubah itu Mungkin seperti itu Artinya kita saring dulu Saring intern dulu Baru nanti Kalau sudah terjaring Baru kita undang Untuk ikut seleksi Kelas olimpiade Seperti itu Kalau jenengan Menawarkan Misalnya dari 100 Kita tawarkan Ya itu tadi Ada gendala Orang tuanya yang mau Tapi anaknya yang Tidak mau Gitu Jadi dari Mungkin itu Masukan Bagi kami Belulu Untuk kedepannya Bisa kami Ubah lagi Sistemnya Seperti itu Insya Allah bisa Itu menjadi kendala Belulu Mulai dari Beberapa tahun Kenapa Kok tidak bisa Maksimal Seperti itu Kan berawalnya Dari situ Terus yang kedua Belulu Adalah Tentang Masalah Waktu Pembinaan Pembinaan Itu di MTSN2 Itu Masuk jam pelajaran Masuk jam pelajaran Jadi satu minggu Itu ada Empat JP Empat JP Berarti satu pertemuan Itu ada Dua JP Se 90 menit 90 menit Nah Satu minggu kan Dua kali Jadi satu bulannya Delapan kali Itu kita merasakan Kok Sangat kurang Sangat kurang Dengan pembinaan Seperti itu Untuk yang Pembinaan Pembinaan Kayak KSM USN Mungkin kita Memang Kita tambah Dengan pembinaan Intensi Seperti itu Tapi untuk Pembinaan yang Rutinitas Itu seperti itu Dengan pembinaan Seperti itu Tetap Belum bisa Belum bisa Maksudnya Menghasilkan Berarti Itu pembinaan Kan sudah Sebenarnya Sama bu Pembinaan Di sini Itu juga Seminggu Dua kali Seminggu Dua kali Jadi kita Ngambilnya Di luar jam Pembelajaran Oh di luar jam Di luar jam Pembelajaran Tapi memang Tertulisnya Adalah Intra Itu kan Include Di jam Pembelajaran Tapi Karena rombel Kita itu Banyak 41 Rombel Kita Nyusun jadwal Kesulitan Akhirnya Ketika Pembinaan Olimpiade Itu diambilkan Dari Luar jam Pembelajaran Jadi Dua kali Satu jam Sengah Kemudian Ditambah Intensif Nah Kalau Pembinaannya Sudah Saya kira Itu sudah Cukup Yang perlu Motivasi Anak-anak Penguatan Mungkin Kalau kamu Ikut lomba Saya kasih Reward Apa Kalau Kita Bu Ngasih Reward Untuk Prestasinya Banyak Kan Tidak Memungkinkan Reward Mungkin Dari Anak-anak Dari Event Itu Misalnya Juara Hadianya Diambil Anak-anak Kalau Misalnya Jenengan Bapak Ibu Burunya Yang harus Ngasih Reward Sendiri Misalnya Kalian Ikut Lomba Juara Akan Saya Kasih Reward Motivasi Seperti Itu Lanjut Dari Sekolah Itu Misalnya Untuk Menambah Motivasi Anak Menambah Motivasi Anak Itu Apakah Ada Program Tersendiri Untuk Kelas Olimp Kalau Saya Ya Karena Saya Koordinator Olimpiade Itu Di saat Jam Pagi Kan Saya Wali Kelas Juga Kelas Tujuh Itu Saya Ngawali Selalu Tiap Awal Pagi Setelah Berdoa Itu Kan Saya Sebagai Wali Kelas Interaksi Dengan Anak-anak Itu Yang Saya Kasih Motivasi Terus Intensif Disitu Terus Kemudian Saya Mesti pesan-pesan Ke Bapak Ibu Guru Tolong Dimotivasi Artinya apa Kita harus kerjasama Memang Bapak Ibu Antara Sepuruh Semua Motivasi Terus Kita Bentuk Kita Motivasi Mendoakan Bersama Ngucapkan Selamat Itu Selamat Mungkin Itu Yang Lebih Top Ter Daripada Misal Kita Panggil Motivator Dari Luar Itu Kurang Mengenal Kita Sendiri Bisa Jadi Motivator Tapi Kendalanya Kadang Kurang Istiqomah Kita Mungkin Seperti Itu Itu Motivasi Dari Guru Apalagi Wali Kelas Biasanya Anak-anak Wali Kelas Itu Kan Lebih Deket Maksudnya Lebih Manut Ke Kita Daripada Misalnya Dimotivasi Orang Bua Biasanya Manut Manut Seperti Itu Lanjut Bulu Mengenai Terus Terang Untuk Kendala Kelas Ulim Di MTS N2 Yang Selanjut Yang Keberapa Sudah Pernah Prestasi Apa Bumi Prestasi Untuk Yang Biasa Itu Lokal Kepco Seperti Itu Yang Tahun Kemarin Itu Kita Lolos OSN Tingkat Kota Untuk Maju Ke Provinsi Tapi Ketika Di Provinsi Kita Masih Peringkat Ke Sembilan Peringkat Kedelapan Begitu Tapi Belum Bisa Maksimal Sudah Bagus Itu Sebenarnya Cari Genjot Sebetulnya Kalau SDM Anaknya Mungkin Tidak Terlalu Jauh Berbeda Cuma Itulah Kita Sadari Perjuangan Kita Belum Maksimal Saya Merasakan Seperti Itu Perjuangan Kita Belum Maksimal Untuk Memaksimalkan Jalan Kita Gimana Itu Masih Bingung Di Situ Jadi Kemarin Yaitu Kita Silaturahmi Kesini Itu Dalam Raka Seperti Itu Jadi Nanti Kita Harapkan Banyak Hal Nanti Bisa Untuk Meningkatkan Kelas Olim Kita Sebenarnya Itu Menjaga Mood Anak-anak Bu Minah Karena Usia Madrasah SMP Tingkat SMP MTS Itu Mood Anak-anak Kan Belum Berubah Kadang Dia Pada Waktu Pembinaan Mood Tapi Ketika Dia Lomba Mood Mood Turun Seperti Itu Memang Jadi Pembinaan Yaitu Jaga Mood Anak-anak Jadi Mecuti Anak-anak Terus Seperti Itu Jadi Anak-anak Itu Kalau Misalnya Pembinaan Koyok Oh Gimana Kamu Sudah Gini Ketika Lomba Setelah Lomba Seperti Kemarin Gini 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 Setelah Selesai Kita Tanya Gimana Anak Tadi Iya Puh Mudah Mudah Kayak Gini Kayak Gini Sudah Kita Sudah Sudah Tapi Ternyata Hasilnya Tidak Sesuai Dengan Ekspektasi Intinya Suatu Program Sukses Yang Pertama Komitmen Antara Kita Sekolah Kemudian Anak-anak Dan Dukungan Dari Orang tua Itu Memang Harus Harus Dukungan Dari Orang tua Itu Memang Harus Dan Untuk Dukungan Itu Kan Tidak Hanya Doa Materi Seiring Sejalan Harus Ada materi Usaha Dan Doa Usahanya Tentu Finansial Selain Pembinaan Finansial Itu Yang Bisa Mendukung Prestasi Prestasi Di MTSN Satu Kota Malang Untuk Bentuk Bentuk Keikutsertaan Orang tua Keikutsertaan Orang tua Di dalam Ajang-ajang Olimpiade Itu Sejauh Mana Kalau Sejauh Ini Biasanya Orang tua Itu Ikut Damping Ikut Damping Kadang Bapak Ibu Orang tua Itu Bahkan Ada yang Mendaftarkan Anaknya Kadang info Saya Share info Lomba Ke orang tua Ini diikuti Langsung Orang tua Itu Lantar belakang Orang tua Itu Beda Mungkin Kita Dari Sekian Anak Dari 76 Anak Itu Mungkin Hanya Ada Satu Dua Seperti Itu Harus Gurunya Yang Aktif Yang Orang tua Sudah Pas Rangka Sekolah Sudah Semuanya Kita Jadi Orang tua Tinggal Kalau Misalnya Orang tua Kita hubungi Pak Bu Minta Tolong Besok Anak Ada Event Tolong Dikawal Di rumah Kalau Misalnya Mau Monggo Dan Seterusnya Itu Juga Banyak Alasan Karena Latar Belakang Sekolah Kita Itu Ekonominya Agak Menengah Jadi Untuk Hal-hal Seperti Itu Kurang Terpikirkan Mungkin Itu Ya Untuk Oleh-olehnya Pertama Kita Harus Berikan Motivasi Ke Anak-anak Kemudian Ada Kerjasama Dukungan Dari Sivitas Akademik Guru Pegawai Dan Orang tua Kemudian Pembinaan Juga Harus Maksimal Kemudian Kita Tekankan Ke Anak-anak Bahwa Juara Dalam Suatu Kompetisi Itu Adalah Bonus Carilah Pengalaman Yang Sebanyak-banyak Mungkin Itu Saja Bu Umi Kita Sambung Di Lain Kesempatan Semoga Pengalaman Dan Ilmu Semoga Dari Hasil Sharing Ini Bisa Diterapkan Di MTS N2 Kota Bitar Mohon Maaf Jika Ada Kurang Lebihnya Dalam Penyambutan Kami Semoga Kita Ketemu Lain Kesempatan Mungkin Lain Waktu Kita Bisa Share Kembali Oke Bu Ini Saya Akhiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima